Pemerintah pengantasan kemiskinan masih menjadi salah satu kebijakan pemerintah daerah. Memecahkan masalah kemiskinan, Buleleng mengandalkan pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan pertanian. Demikian terungkap pada sidang paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Bupati terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021. Wakil Bupati Buleleng, Dr. Nyoman Suchidre, SPUG mengatakan, angka kemiskinan di daerahnya melonjak akibat dampak pandemi COVID-19. Ini juga berpengaruh terhadap naiknya angka pengangguran karena pemutusan hubungan kerja. Beruntung sejak kasus COVID-19 melandai, perekonomian mulai bangkit dan angka kemiskinan mulai bisa ditekan. Dan diproyeksikan, angka kemiskinan turun 5%. Untuk mencapai hal itu, PMK Buleleng berupaya mengoptimalkan sektor UMKM dan dunia pertanian. Dengan demikian, peningkatan angka inflasi dari pengaruh harga sembako juga dapat diminimalisir. Sementara tingkat kemiskinan 2021 sebesar 6,12%. Angka pengangguran di tahun yang sama sebesar 5,38%. Sedangkan indeks pembangunan manusia IPM sebesar 72,56 poin. Laju pertumbuhan ekonomi 1,22% dan inflasi 2021 sebesar 2,39%. Mudi Arte, Bali Post melaporkan.